Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pembangunan Masjid Al-Mujahidin di Desa Kota Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Gubernur Al-Haris berharap masjid ini dapat menjadi rumah ibadah yang memberikan kenyamanan bagi jamaah saat beribadah. Gubernur Jambi Al-Haris kemarin mengunjungi dan meninjau pembangunan Masjid Al-Mujahidin di Desa Kota Majidin di Air, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Masjid yang dibangun dengan arsitektur modern dan tanpa kubah ini merupakan masjid yang digagas oleh tokoh masyarakat 4 desa Kota Majidin, Amrunas Hadis. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi inisiator pembangunan Masjid Al-Mujahidin. Ia juga berharap dalam pembangunan masjid selain bantuan dari para donatur, hendaknya masyarakat juga ikut membantu dengan sedikit menyisihkan rezekinya untuk membangun rumah Allah ini. Kemudian masjid ini akan dapat menjadi rumah ibadah yang memberikan kenyamanan bagi jamaah saat melaksanakan ibadah. Jadi masjid ini rumah Allah. Rumah Allah ini kan sebetulnya masyarakat diharapkan untuk ikhlaskan harta bendanya untuk diwakamkan ke masjid. Nah tapi juga kita ingin majid ini walaupun mungkin ada donaturnya, kita juga berharap warga-warga lain juga ada ya sumbangan-sumbangan untuk wakamkan untuk masjid. Jadi meskipun majid ini ada yang menanggung biayanya lah, tapi saya juga berharap warga sekitarnya tidak ikut kemanisipasi dan maka untuk menembangkan harta sebagian untuk beribadah kepada Allah. Pada kesempatan ini Gubernur Jambi Al-Haris juga menyempatkan diri untuk berkeliling dan melihat langsung proses pembangunan masjid serta bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.